Gubernur Jambi Al-Haris mengajak semua pihak untuk terus menyemangati para petani agar mampu menambah hasil produksi mereka dalam upaya penguatan produk lokal. Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam puncak peringatan Hari Kerida Pertanian ke-50 tingkat Provinsi Jambi yang dipusatkan di Desa Lubuk Pungguk, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, Hari Kerida Pertanian menjadi momentum penguatan produk pertanian unggulan agar Provinsi Jambi mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk daerah sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Al-Haris pada Kamis 17 November dalam puncak peringatan Hari Kerida Pertanian ke-50 tingkat Provinsi Jambi itu yang dipusatkan di Desa Lubuk Pungguk, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Selain itu, Hari Kerida Pertanian juga memontum menghargai para petani, peternak, pegawai, dan pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. Sebab itu, Haris minta semua pihak untuk terus menyemangati petani dalam menjalankan fungsinya. PDRB Provinsi Jambi Oleh karena itu memang, kita berharap semangat kita semua, para petani, para gapotan, KTNA, dan juga seluruh jajaran parti wali kota mari kita semangati para petani kita untuk giat pekerja menemah aset produksinya utamanya produksi yang penyumbang angka inflasi. Dengan demikian, kita berharap Jambi ke depan pangan lokal kita mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk Pemisi Jambi tentunya. Dalam peringatan Hari Kerida yang digelar selama 3 hari mulai selasa 15 November kemarin berbagai produk unggulan pertanian dari Kejamatan Jangkat ditawarkan kepada pengunjung seperti kentang, jabai, kol, daun bawang, markisa, stroberi, tomat, bawang merah, dan produk lainnya. Sementara saat puncak Hari Kerida Pertanian dihadiri langsung Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edy serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!